Jadi hal kecil itu juga sangat diperhitungkan Jadi ini tips juga buat kalian yang mau ikut Miss Indonesia 2020 Kalian juga harus bener-bener tau lah kalian disini tuh harus bener-bener 100% manner kamu Apa-apa kamu, omongan dijaga segala macem Seperti itu Tapi kita komperan temen-temennya baik-baik semua sih, gak ada drama Gak ada Kadang menurutku gak sempet juga kalo mau drama Waktunya kan udah padat banget waktu karantina Iya Bener-bener gak ada berantem-berantemnya Gak ada Soalnya sebelum aku ikut karantina tuh Aku dikasih tau sama salah satu desainer yang juga nge-sponsorin baju aku Kuat malam terakhir itu Dia bilang kayak kamu tuh harus hati-hati Karena disana tuh banyak orang yang main curang lah Ada yang mau ngerusak, mau ngerobek baju kamu lah Katanya udah parah banget kayak catfight gitu Terus kayak aku udah panik Aku sampe bawang kitab Aku kayak udah apa ya Tuhan lindungi aku kayak udah gitu-gitu Terus Sebelum nonton, jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Thank you Akhirnya lindungi aku Tuhan Udah kayak takut gitu Tapi ternyata enggak sih Semua baik-baik aja Semuanya juga friendly Terus waktu kamu tuh sekamarnya sama siapa? Aku sama Miss Papua Miss Sulawesi Tenggara Sama Miss Kalimantan Barat Oh berempat Berempat Kalo waktu aku, aku berlima Wow Berlima ya Kan gambarnya ada tiga Nat Di gambar apartemennya tuh ada tiga kan Aku dua Oh kalo cuma dua Aku ada tiga Jadi aku waktu itu berlima Miss Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Papua Barat Sama Nusa Tenggara Barat Sama aku Jawa Timur Jadi berlima Seru juga disana Seru 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 sih kalo Aku kan ada Miss Papua ya Dia tuh suka boleh nari Oh ya rame banget Ya rame banget Ludia Halo Ludia Ludia tuh sama kita-kita tuh Jadi misalnya udah malem Sebelum tidur tuh kita Release some stressnya Nari-nari dulu Ngetel musik di TV Sebelum kita nari-nari dulu Setiap peronnya dateng Kita langsung pulang Nari-tidur Nah terus aku juga Kalo tiap kali sebelum tidur Saking kita tuh capek banget kan Aku kan sebelum pagi Selalu hair dryer-an Karena rambut aku kan keramat Oh iya Aku suka ketiduran dong Hair dryer-an nih Terus aku udah tidur Jadi hair dryer-nya masih nyala Jadi berkali-kali tuh Shout out to my friends ya Roommates semua tuh baik banget Jadi hair dryer-nya dicopotin Jadi aku tidurnya udah gini Bawang-bawang hair dryer-nya tuh udah mati Ada sekali hair dryer udah ditaro Tapi aku dua kali tuh kayak Udah temen-temen aku udah capek kalian Jadi hair dryer-nya bener-bener disini Tapi udah mati Aku babes kandang Aduh Nadia Itu parah banget Untung aja gak meledak hair dryer-nya Iya makanya Kalo kepanasan terus meledak kan gak tau ya Jadi dramai Drama banget Iya bener Tapi tuh saking capeknya ya Itu pertama kali aku tidur sama hair dryer tuh ya gitu Terus biasanya tuh yang bangunin Aku, Papua Barat Dia tuh selalu bangunin Jadi Waktu sepronnya udah ngetok pintu kamar Tok 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 Itu udah males banget kan Cuma tidur satu jam tuh Udah gak bisa mau lagi tuh matanya Untuk buka pintu Kayak gitu harus bangunin air rancang Jalan Buka pintu Itu udah gak sanggup lagi Udah gak kuat Tapi dia yang selalu Melakukan itu buat kita Akhirnya kita punya waktu Lima menit tidur lebih lama Terima kasih Zania 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 Nah kalo aku Aku betul pengennya alarm Jadi aku Yang bangunin Kamu alarm Iya Aku buat alarm Karena udah dikasih tau kan Kita gak boleh pegang handphone Aku langsung Ya udah ada alarm kecil Aku masih inget banget Terus aku yang selalu bangunin mereka kan Tapi mereka tuh ya Bertiga aku bangunin Gak ada yang bisa tau Gak ada yang bisa tau Gak ada yang bisa bangun Sampai si Ludia bilang Kamar kita harus kamar Simon Petrus Karena aku harus berkokok 3 kali gitu ya Baru mereka bangun Jadi bener-bener kayak Aku yang bangunin mereka Terus mereka tuh Ada satu This moment Kayak Si Lita Miss Wawah di Tenggara Sama Miss Papua kan satu kamar Aku bangunin dong Mereka tidur lagi Terus aku bangunin lagi Mereka tidur lagi Aku kesel dong Terus aku kayak Bangun gitu Terus mereka kira Mereka segeras kira Aku tuh Miss Mulan Siap orang setara Jadi mereka kayak Iya Miss Mulan Berdua langsung kayak Baru bangun Iya terus kayak Miss Mulan Bukan kewaku Bukan kewaku Bukan kewaku Aduh udah kewes terus sih Tapi sisterhoodnya Ketat sih disitu Dan kita waktu karantina tuh Bener-bener dijaga sih Kesehatannya Meskipun tidurnya cuma satu jam Tapi kita Makannya tuh bener-bener Diperhatiin Terus kesehatannya juga Kita tiap hari Ditensi Terus ada Vitamin Obat-obatan Buat yang sakit Iya Apa lagi ya Pokoknya kita bener-bener di take care of Jadi Kalo kita ada yang Ga enak badan Kasih obat Pernah waktu itu Latihan koreografi Terus kakinya Itu siapa sih Dokter Dokter Rauda Bukan Dokter Ya aku bilang mirip kamu mukanya Fiona Bukan Siapa Ada kita yang mirip abis Yang sekarang jadi sulam alis Oh kalo dia Jessica Ya Kakinya dia Kena Pecahan kaca Oh iya 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 Pernah-pernah Jadi waktu lagi Latihan koreografi Tiba-tiba Kakinya dia tuh Ketusuk sama pecahan kaca Langsung dia dibawa ke rumah sakit Terus ditangani semuanya Dan beres Wow Jadi kita bener-bener di take care of Sampai ke rumah sakit Hmm Wow Malem-malemnya itu Terus waktu kamu Kita cipta yang grand final ya Grand final tuh bener-bener hektik Banget Banget Dan kita udah dipersiapkan Selama dua minggu tuh Dibilangin Itu pasti hektik banget Apalagi kalian kalo misalnya Masuk top 15 Ganti bajunya Itu cepet banget Dari 34 finalis Ke top 15 Langsung Ssssss Kayak Tiba-tiba itu Sudah kacau sih Gitu Soalnya kan kita harus lepas ses dulu Baru ganti baju Terus baris Masukin satu-satu Iya kan Dan untungnya ada set-down Yang bantuin Dan kita udah Udah ngeblank ya Ngeblank Sambil digantiin tuh udah kayak ngeblank Terus jalan juga Ngambil gulungan Ingat ya ngeblank juga gak? Oh iya iya Ngambil gulungan QnA nya Jadi sebenernya kita tuh gak tau Siapa dari 34 Jadi 15 tuh Kita bener-bener gak tau Selama karantina Dan gak kepikir Kalau aku sih nebak-nebak Siapa aja Tapi Ya meleset Gitu Ada penilaiannya sendiri lah Pokoknya kita gak ada yang tau Terus pokoknya Jadi itu bukan settingan Bener-bener live Bener Bener Terus Apa Kayak QnA tuh kita bener-bener Ini ya deg-degan Deg-degan banget Didepan kamera Didepan penonton Aku gak pernah diponsesisi seperti itu Nah Aku juga Udah kayak harus Gimana itu Terus juga pertanyaan Wah itu Yang kita gak tau pertanyaannya itu apa Terus ya Intinya Memang Itu pengalaman yang sangat seru Yang dia Terus Aku bersyukur Tapi kalo disuruh ngulang lagi Kayaknya cukup sekali Gitu Oh aku mau sih Ngulang lagi Nah Aku suka Nah buat temen-temen kamu Yang atau fans-fans kamu nih Kan kebanyakan Ada yang DM kita Ada yang komen Kayak Ayo ikut PI Ayo ikut PI Ataupun Indonesia Kamu kira-kira mau gak? Kalo PI Jangan gitu Ini vlog kamu loh Nanti Agent Lover Kalo PI itu Aku tingginya gak tau Nyampe atau gak Soalnya tinggi ku tuh Beda-beda Nah tergantung meterannya Oke Beneran Waktu aku audisi Itu aku diukur tinggi yang Sampai 3 kali Yang pertama Sama kedua Diukur tuh 165 tinggi ku Padahal tinggi ku Itu waktu aku Foto KTP 170 Terus akhirnya ukuran yang ketiga Naik 2 cm 167 Bye 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 Nah dan batas minimalnya Miss Indo 167 Jadi aku beratnya disitu Aku baca Syaratnya PI kan 170 Waktunya sampai atau enggak Gitu Ya nanti kalo Ada kesempatan lagi Mungkin franchise lain Misalnya Miss Grant Atau apa Miss Earth Ya kan Kalo aku sih Tapi honestly belum ada kepikiran kesitu Karena kita juga masih jadi Miss Superdeal sekarang ya Oh ya Kita gini-gini guys Terimakasih loh yang udah selalu support aku sama MG ya Di Superdeal Juga Miss Sabrina Terimakasih yang soal nonton kita Terus support Miss Missnya Yay Jadi kita dari season 1 Sampai season 5 Mau masuk ke 6 Masih kita Miss Missnya Puji Tuhan Karena berkat support kalian juga Terimakasih semuanya Terimakasih yang udah support Masih kan biasanya memang Per season ganti-ganti Missnya Harusnya Tapi Puji Tuhan Kalian suka juga Sama kita-kita Dan produser kita juga Baik hati Dan gak mengganti kita Terimakasih Mbak Bida Mbak Asti Semoga lanjut sampai season 10 ya 10 atau lebih Tapi udah bosen belum ya Balik-balik ke Grand Final Oke Grand Final Oke Kan dari Q&A 15 Terus kita dipilih jadi Top 5 Top 5 Nah itu Kamu kepikiran gak sih kalau kamu bakal melaju ke Top 5? Jujur Jujur Sebelum diumumin 15 besar aja Aku udah kayak Ya udah Tuhan Pokoknya aku udah bersyukur Jadi aku gak mau rasa kecewa Terus Waktu diumumin 5 lagi Aku udah shock kan Aduh gimana ya Terus abis itu diumumin lagi Kategori tuh aku udah bener-bener Ah udah Tuhan udah cukup Ini aku udah kayak Overwhelm banget Kayak God is so good to me Udah kayak Udah cukup Tuhan gitu Terus abis itu Ada lagi Ya udah runner up tuh Aku udah bener-bener sebenernya udah ikhlas Hebat Hebat banget Jadi kamu tuh bawa title-nya banyak banget ya Yang pertama Miss Jawa Tengah 2018 Terus Second runner up Miss Kulit Cantik Sama Best Talent Ya itu Empat Empat Ya puji Tuhan Hebat Ya gitu Pokoknya memang itu semua pengalaman sih Pengalaman dan gak nyesel ya ikut Nggak Nggak Enggak senang sekali Karena Ya kalau Aku mengikir sih Kalau aku gak ada Miss Indio waktu itu Gak mungkin aku ada sampai hari ini Maksudnya sekarang di sini Di Superdeal Membukakan banyak peluang Bener Ya gitu guys Pokoknya kalau kalian punya Mimpi atau apapun itu Jangan lupa Untuk minta tolong sama Tuhan Dan kecelsi mimpi itu Ya jangan takutkanlah Gak ada kata gak mungkin Selama kalian bisa mencoba Kalian langsung coba, coba, coba Terus gagal itu gak apa-apa Bener Akan tanya Miss Tips dulu apa? Kegagalan adalah awal dari kesuksesan Nah itu guys Ingat Miss Tips Miss Kepo hari ini Oke Enggak aku masih mau tanya Aku masih mau tanya lagi Kiranya udah Enggak lama Udah mati Pertanyaan terakhir Apa tips kamu buat teman-teman Kepo disana Yang mungkin mau join Beauty Pageant Yang menurut aku sih Yang pasti ya Itu tuh buat kalian Suatu hal yang bagus banget Bisa jadi pengalaman Bisa open opportunities buat kalian Dan tentunya buat kalian yang Bener-bener pengen give back to the community Kalian juga bener-bener bisa Dengan mengikuti Beauty Pageant ini Karena cantik doang tuh gak cukup Kalau kalian gak ada channelnya Buat kayak apa ya Kayak do social work atau apa Dengan mengikuti pageant-pageant gini Juga bagus juga Kalian bisa ikut Mengerti dan lebih luas lah Menjangkau lebih luas masyarakat gitu Ngerasanya Tapi kalau buat kalian yang Memang jalannya bukan disitu Gak terpanggil disitu Juga it's fine gitu loh Kayak it's not something Yang harus kamu lakuin Biar Biar kamu Ngerasa Your self worth is more Atau apa enggak Itu bener-bener Jalan orang beda-beda Dan puji Tuhan kita disini Sampai sekarang Dan terima kasih dukungannya Semuanya Buat kita Oke Terima kasih yang udah nonton Bye-bye Bye Semoga bermanfaat Yes See you Thank you Nat Udah jadi narasumber teman Kepo hari ini Iya Miss Kepo Sama-sama See you guys Jangan lupa subscribe Kepo Miss Angie Dia juga punya channel Youtube Iya Tapi gak terlalu aktif Maaf guys Namanya Nadia Estrella Iya Atau bisa follow Instagram aku aja Di at Nadia Estrella Oke thank you guys Bye-bye Bye Iya kan Aku gak tau pertanyaannya Iya Apa Wow Kita bisa ditutup ya Napa Ya Napa